Kenalan dulu saya, jadi saya itu baru saja bergabung bareng kalian di tahun 2019 mengenai terketerima dosen di sini, di ilmu kelautan. Basically saya itu ilmunya di pengindaran jauh dan SIG-nya, dan pemetaannya. Jadi saya punya ilmu mengenai alatnya, mengenai metodenya, mengenai pendekatannya, mengenai teknisnya. Sementara penerapannya mau di laut, di udara, di darat, atau dimanapun, saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Karena saya sekarang bekerja di kelautan bersama kalian, harapan saya nanti kalian bisa memberitahu saya lebih banyak tentang kelautannya. Nanti saya kasih feedback ke kalian terkait metodenya jika ada yang kurang paham. Kita harus kolaborasi supaya nanti menghasilkan kegiatan, pelitian, atau misalnya ada lomba-lomba yang terkait kelautan dan bisa memenangkannya. Nah, kira-kira seperti itu. Di tahun 2014 itu saya sempat menang di Bahagia Citra, kalau pelombaan di dunia pengindaran jauh ya, dari Taiwan sama dari US. Kemudian pada waktu itu saya diundang ke Taiwan untuk mempersentasikan apa yang sudah saya kerjakan terkait hal tersebut. Nah, kemudian dari sisi pekerjaan, saya, nanti kita cerita di selat saya yang terakhir, ada beberapa sektor kerja dan saya sudah mencobanya semua. Mungkin satu yang belum di NGO ya, ada di private world dan sekarang saya di public sektor, sebagai dosen di sektor pemerintahan ya. Nanti itu apa karakteristiknya itu yang, itu akan menjadi panduan kalian dalam memilih pekerjaan nantinya pas saya lulus. Terus di dunia eksplorasi, itu ada uji kompetensinya juga seperti di dunia kelautan ya. Banyak kali ada sertifikat selamnya, kalau itu seperti tampak di layar, saya melakukan uji kompetensi dan lulus di level 7 untuk bidang informasi geospasial. Kalian juga bisa ambil, ikut. Karena sekarang itu ijasa saja tidak cukup ya harus dibekali itu. Makan kadang-kadang banyak orang yang kemudian tidak. Kor kompetensinya atau ilmunya itu bukan dari kelautan itu bisa. Ikut masuk, ikut memburung di dunia kelautan karena memiliki sertifikat kompetensi tersebut. Nah, kita jangan sampai kalah karena ibaratnya kita kan anak kandung. Anak kandungnya ilmu kelautan ya harus punya kompetensi itu juga. Bahkan saya berpikir, tapi mungkin belum jadi kenyataan ya. Sebaiknya universitas juga menyiapkan anak-anaknya selain ijasa, juga ada sertifikat kompetensi. Atau itu sudah terjadi barangkali hanya bagi orang-orang yang terpilih saja. Saya juga belum mengikuti abutnya. Kalau ini surat kompetensi ini saya ambil sendiri di luar ijasa ya pasca lulus. Jadi itu sifatnya mengajukan ke lembaga sertifikasi profesi. Oke lanjut. Nah ini ya. Saya ada nulis buku mengenai pengindiran jauh. Nanti kalau bagi yang teman-teman tertarik. Nanti saya hadiahkan ini, tapi jawab dulu pertanyaan saya nanti ya. Ini bukunya. Mohon maaf, exclude ongkir dari Malang ya. Jadi harga bukunya saya gratiskan, tapi ongkirnya kalian tangguh sendiri. Nanti pakai Viki atau JNE, terserah kalian. Saya siap mengantarkan ke kurirnya. Nanti kurirnya yang akan terlalu kalian. Nanti kita main-main di akhir menggunakan kahut. Barangkali ada yang belum pernah pakai atau sudah pernah pakai semua ya kahut. Nanti yang paling juara satu. Kalian akan mendapatkan buku dari saya. Sebentar ya, saya emot dulu. Oke, maaf nangguan teknis. Selain itu, penelitian kelautan saya masih sedikit ya. Di Google Sekolah kalian bisa cek nama saya. Masih sedikit. Dan saya baru saja mulai, oh iya. Mau meneliti kelautan. Nanti tanggal berapa ya? 15 Oktober, sekitar 20 November. Saya ada presentasi di Cina, tapi virtual ya. Jadi nggak ke Cina, tapi virtual. Itu olah penelitian saya pertama tentang kelautan. Membahas si surface temperatur dan perbandingannya selama beberapa tahun di wilayah WPP atau wilayah pengelolaan perikanan di 713 di Selat Makassar. Nah, itu saya bandingkan beberapa tahun dan dikaitkan dengan fenomena El Inu atau Lanina. Itu simpel saja, nanti hanya diolah secara statistik. Nanti kalau sudah publish, saya share. Termasuk rencananya saya lakukan bedah paper juga. Nanti saya kasih tahu juga bagaimana cara ngerjainnya. Bagi yang berminat bisa gabung. Semoga menginspirasi untuk projek atau skripsi kalian ya. Penelitian, PKM, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kalian sudah dapat sejak kemarin. Saya kira kompetensi kalian apa saja yang ada dalam ilmu kelautan. Untuk mengetesnya, saya mau cari folder di siapa yang bisa memberikan saya pengetahuan mengenai apa sih pengertian Oceano, biotek, atau konservasi. Mana, ada yang berkenan nggak? Mungkin yang dari peserta Megalodon ya, Pak? Oh iya, jelas. Kalau Pak Dita udah paham. Apalagi Pak Reza. Oke, dari siapa nih kira-kira yang mau jawab, mungkin bisa chat di grup chatnya. Open mic aja mbak, open mic. Oke, langsung open mic boleh. Ada yang ingin menjawab? Saya, Kak. Oke, langsung dijawab. Silahkan. Apa nih, mau yang kompetensi mana nih? Yang Oceano-Grafi aja, Pak. Maaf. Oke. Menurut saya, kalau Oceano-Grafi itu kan dari beberapa negara juga menyebutnya ada yang Oceano-Loki. Jadi, Oceano itu laut. Grafi atau Loki itu ilmu. Jadi, semua yang membahas tentang keilmuan tentang laut. Baik itu fisika, kimia, geologi, maupun biologinya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Dielaborasi ya. Jadi, jawabannya nggak textbook atau bahkan nggak sesuai sama apa yang disampaikan oleh Matri kemarin. Nggak apa-apa. Berarti kalian udah nyari sendiri. Oke, itu Oceano-Grafi. Selanjutnya, biotek dan konservasi. Jadi, siapa yang mau? Saya mau. Ini bisa langsung. Oke, langsung dijawab saja. Jadi, pengertian dari konservasi itu sendiri kegiatan pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam untuk masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Sudah. Terima kasih. Oke, tadi sebelumnya namanya siapa? Nama Valentina dari kelompok Tujuh Oktan. Maaf. Terima kasih, Valentina. Lanjut, di bioteknologi ada yang ingin menjawab pertanyaan Pak Wawan. Sebutkan namanya. Dan langsung nyalakan mikrofonnya. Mana nih biotek satu? Bioteknologi kemarin baru ada penjelasannya loh, Bu Budian kemarin. Seru banget. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Kak. Oke. Sebutkan namanya dulu. Cuma namanya? Namanya Pratirinur Aini. Jadi, bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan agen-agen biologi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan. Khususnya yang ada di laut. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasi menjawabnya. Lanjutkan Pak Wawan. Ya. Oke, jawabannya udah bagus-bagus ya. Saya kira udah siap lah untuk mengikuti kompetensinya masing-masing ya. Barangkali, tapi boleh jadi ada juga yang Bantri Setir seperti beberapa anak yang saya tahu 2016 itu awalnya dia fokusnya ke OC. Begitu skripsi, Bantri Setir ke eksplorasi. Tapi semuanya ini berhubungan ya. Bisa dicari benang merahnya. Jadi tidak masalah apabila kalian dari awal sudah menekuni salah satu, kemudian nanti di akhir kalian mengambil yang lain. Tinggal dikaitkan saja. Bahwa pemimpin skripsi pun ada dua ya. Nanti keduanya itu bisa saling melengkapi jika kalian mengambil topik skripsinya saling beririsan antara satu atau dua dari kompetensi tersebut. Nah, eksplorasi sendiri itu menurut KPBI adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat tersebut. Jadi intinya itu adalah penyelidikan dan penjajakan. Kalau di sini disampaikan bahwa penjelajahan lapangan, maka sebenarnya di ilmu kelautan itu sendiri karena wilayahnya sangat puas dan juga tidak mudah untuk dicapai ya. Lautnya sangat dalam, kemudian itu secara vertikal. kalau secara horizontal juga dari bibir pantai itu juga sangat jauh sekali. Effortnya besar. Nah, kita bisa menggunakan teknologi nih dalam hal penjelajahan lapangannya. Teknologinya itu tadi. Apakah satelit atau hidroakustik ya. Eko Sonder. Kalau terkait penjelasan lebih jauhnya nanti di kuliah. Tidak mungkin saya sampaikan semua sekarang di sini nanti bisa tidak kurang ngerti ya. Kurang ngerti. Oke lanjut. Nah, kenapa sih perlu eksplorasi? Ini saya sampaikan, saya ular-ulang dari sejak awal ya. Ini sudah dapat barangkali ya di PIKP barangkali ya. Jadi secara vertikal kita lihat itu lautnya sangat dalam sekali ya. Sekitar 7000 meter itu masih ada zonanya. Zona-zonanya telah dibagi oleh para ilmuwan. Kalau kalian menekuminya dan kemudian kalian membuat zonasi sendiri itu ya enggak apa-apa. Itu kan zona hasil konsensus atau kesepakatan bersama dari membuat kebijakan maupun dari para peneliti juga ya. Kalau kalian misalnya fokus di salah satu zona kemudian nanti kalian menentukan sub-sub zona seperti itu dan kalian menamainya dengan nama kalian sendiri misalnya. Misalnya ada zona Alia untuk Mbak Alia kalau misalnya menekuminya tersebut itu enggak masalah. Ini adalah secara umum tapi kita bisa memfokuskan kajian kita di mana. Nah karena lautnya sangat dalam kemudian secara teritori itu sangat lebar luas sekali ya. Kalau laut teritori itu kita ketahui jaraknya 12 mil zona ekonomi eksklusif 200 mil laut lepas setelah itu. dan negara kita ini disatukan oleh laut ya negara kita disatukan oleh laut sesuai dengan kompetensi juanda itu. Laut adalah penyambung bukan memisah. Maka enggak mungkin itu semuanya kita jelanjahi one by one meter demi meter kita jalani tidak efektif dan efisien. diperlukan diperlukan suatu cara untuk dapat memetakkan itu semua. Bahkan teknologi yang sekarang sudah ada pun terus mengalami perkembangan demi untuk semakin efektif dan efisiennya penjelajahan laut atau eksplorasi ini dilakukan. Dan ketika kita eksplor pun apanya nih yang di eksplor. Misalnya kemarin itu kalau Pak Rudi tadi bilang sampah ya. Nah itu kan sampah konservasi. Kalau kita dari eksplorasi ini bisa mengetahui berapa sih misalnya kalau di penyambungan jauh ada kurva spektralnya atau pantulan spektralnya dari plastik plastik botol plastik gelas plastik kresek sedotan dan lain sebagainya. Nah itu kan irisan ya dari ilmu. dari kompetensi eksplorasi dan konservasi seperti itu. Nah kita bisa fokuskan kemana? Kalau eksplorasi kita kuasai tekniknya kemudian kita mau fokus ke mangrove juga bisa seperti itu. Seperti yang saya lakukan juga yang tadi saya sampaikan kepada saya yang nanti dipresentasikan di bulan November itu tentang suhunya. Nah jadi selain dalam kemudian lebar ada sifat-sifat lautan yang juga tak kasat mata ya. Kasat mata jadi seperti suhu seperti apa lagi itu chlorophyll A dan segala macamnya itu kan gak bisa kita lihat secara langsung menggunakan indera yang kita punya oleh karena kita harus butuh alat karena alat itu mendeteksi objek untuk kemudian mengkonversinya ke dalam nilai 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 digit ya nilai binari digit nilai nilai bit seperti itu ke dalam komputer dan karena atas bantuan komputer kita dapat untuk mengeksplorasi laut tersebut sehingga kita harus memiliki bantuan dari alat mau tidak mau kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai alat tersebut untuk melakukan eksplorasi seperti itu nah ini Indonesia bisa lihat di gambar yang pojok anak-anak atas luas sekali ya itu Z-nya sangat jauh sekali kalau lihat dari pulau-pulau yang terdekat seperti itu dan itu juga kalau kita kaitkan dengan kedaulatan disanalah batas kedaulatan kita sebenarnya tidak tidak bisa negara lain masuk ke sana sembarangan tapi karena alatnya juga kita tidak punya oleh karenanya kita tidak bisa memonitor mana aja sih dimana aja orang bisa masuk ke kedaulatan bangsa Indonesia seperti itu oke lanjut nah ini dia di gambar yang sebelah kanan itu jadi kalau eksplorasi itu belajarnya mulai dari awan mulai dari langit mulai dari apa berarti luar angkasa ya karena satelitnya diterbangkan di luar angkasa tapi ada juga yang di dalam di dalam atmosfer seperti pesawat ataupun drone yang sekarang lagi marah juga itu dari atas sampai ke bawah di bawahnya itu ada kapal dan di bawahnya ada ekosonder ya itu tampak seperti gelombang-gelombang itu seperti apa lama wifi gitu ya jaring wifi itulah wilayah kompetensi dari eksplorasi jadi kalian bisa memilih mau fokus yang kemana kalau saya lihat di skripsi-skripsi yang sudah-sudah itu masih dominan bermainnya di satelit ya walaupun ada juga yang sudah menyandingkan atau menyatukan antara hasil pengamatan satelit dan hasil pengamatan akustik kelautan yang di bawah aset permukaan sebab satelit ini juga terbatas dia tidak bisa mengindah sampai dasar laut paling juga 1-2 meter itu sudah optimal sekali jadi tidak bisa sampai ke bawah laut nah karena kajian kelautan itu di bawah laut juga karena kita perlu bantuan hingga dasar lautnya sehingga semua tempat itu dapat kita monitor gitu dan apakah meluluh laut tidak juga bisa kita ambil daerah pesisirnya pesisirnya kemudian batas pasang surut dan sampai ke laut lepasnya apabila kalian ingin menekuni kalian eksplorasi maka di buku pendoban Fpik 2020-2021 itu ada sekitar 7 mata kuliah saya cek di sana bukunya itu bisa di download di web Fpik ada yang terbaru sudah hadir sudah bisa diunduk di sana yang pertama yang pertama ada PSHL mata kuliah pemetaan sumber daya hayat di laut ini MK jurusan mata kuliah jurusan jadi yang mengajar ada dari PSP dan dari IKA di PSP ada Pak Abu Pak Kandar Bu Wahida kemudian Pak Arif Rahman kemudian dari IKA yang mengajar di PSHL itu ada Pak Puat saya dan Pak Andi Pak Andi Seperti itu kemudian ada juga pengindahan jauh kelautan kalau di pengindahan jauh kelautan ini kalian belajar pengindahan jauhnya dan belajar terapannya atau aplikasinya di bidang kelautan nanti di sana ada Ocean Color jadi laut itu di wargai di warna dan dan warna-warna itu bisa mengindikasikan atau indikator dari penampakan atau fenomena yang ada di laut tersebut misalnya warna merah warna biru hijau itu menunjukkan apa bisa dilihat dari kajian Ocean Color tersebut nah tapi kalian juga harus menguasai teknik dari pengindahan jauhnya kemudian akusti kelautan itu belajar mengenai tadi inderaan di bawah laut ekosander beam multi beam dan seterusnya setelah itu ada akustik kelautan lanjutannya jadi tahap selanjutnya nextnya dari akustik kelautan itu bisa ambil mata kuliah yang lanjutan kalau berminat dan kemudian ada SIG SIG kelautan mindran jauh dan SIG itu saling melengkapi tapi kalau misalnya dipisah mereka juga bisa jadi kadang-kadang ada yang menyatukan tapi kadang-kadang ada yang memisahkan laut tersebut nah kalau saya dulu belajarnya mengenai sainsnya dari kedua tersebut sekarang kita lebih ke terapannya diterapkan mindran jauhnya untuk kelautan SIG-nya untuk kelautan kalau di SIG kelautan nanti kalian belajar cara pemodelan pemodelan muka bumi menggunakan data-data spasial menggunakan data spasial kemudian kalau misalnya yang ke-6 itu ada pemetaan dan pemantauan lingkungan mata kuliah ini itu lebih banyak proyeknya mata kuliah ini lebih banyak proyeknya jadi ada sekitar 4-5 dosen yang mengajar hal tersebut dan setiap dosen nanti membawa proyeknya masing-masing misalnya ada yang pemerintahkan untuk membuat kajian kelayakan habitat dari ikan tertentu juga bisa kemudian ada yang terkait perubahan garis pantai mangguk dan sebagainya jadi memang disusun berkali itu untuk tingkat yang advance yang memang serius dan kita kasih keilmuan yang lebih terapan agar semakin ahli karena kalau misalnya kita masih basic teori itu kan based on based on teori based on book apa yang ada di buku kita terapkan nanti kadang-kadang kalau di dunia kerja atau di dunia pelitian itu skripsi kita bisa menemui hal-hal yang gak ada di panduan nah itu semuanya harus diselesaikan melalui pengalaman mengerjakan proyek-proyek tadi kira-kira begitu bayangannya kalau nanti ambil PPL kemudian selam kalian ini adalah kelanjutan dari mata kuliah selam saya tidak begitu memahami karena saya belum pernah menyelam tapi sudah bisa berenang mungkin nanti Pak Reza bisa menyampaikan lebih lanjut oke lanjut nah ini tim pengajarnya Bu Defri Bu Kapro Digita itu sudah membagi-bagi sekitar 20 dosen IK ke dalam beberapa kompetensi yang ada nah kebetulan di dunia kealian eksplorasi ini ada 4 dosennya yang pertama Pak Bambang Smedi sudah pada tahu ya Pak Bambang ya beliau juga kepala grup risetnya Korek kemudian Pak Puat Pak Andik dan ada saya sendiri nah ini semua kami juga memiliki fokus kajian masing-masing misalnya kalau Pak Bambang bisa kalau sekarang beliau sedang banyak penelitian tsunami seperti itu beliau juga bisa ocean color kalau Pak Puat ini cenderung ke garis pantai penelitiannya garis pantai juga banyak dan dulu waktu S2 di Belanda itu mengkaji coral reef atau apa koran terumbu karang terumbu karang di gunaken bisa cek tesis beliau ada di 20 di ITC di Belanda kemudian Pak Andik Istianto ini fokusnya ke penutup pengulangan wilayah pesisir seperti itu modelingnya bisa kemudian pemetaannya juga bisa pemetaan penutup pengulangan di pesisir kalau saya sendiri kemana fokus saya saya masih mencari-cari mencari-cari fokus saya kemana apakah saya membuat fokus yang baru atau kemudian saya meneruskan fokus yang ada tapi lebih dalam tapi saya seperti yang saya akan bertujuan melengkapi kalau misalnya banyak yang sudah menekuni citra-citra yang multispektra seperti itu nanti saya ambil keahlian khusus yang belum ada yang ambil sehingga melengkapi kajian kita melengkapi kekuatan dari eksplorasi yang ada di ilmu kelautan dan saya cenderungnya orangnya ini ya senang mencoba hal baru eager to learn gitu lah kalau istilahnya anak-anak jaman sekarang misalnya ada suatu yang baru saya senang pelajari terlebih terkait hal yang mendukung kompetensi kita terutama di eksplorasi kelautan lanjut nah ini prospek kerja ini saya sampaikan tadi di awal ya jadi mau dimanapun kalian bekerja itu sebenarnya hanya ada tiga mungkin sekarang tiga atau kedepannya saya gak tahu juga apakah lebih hanya ada tiga sektor yang akan kalian masukin saya gak spesifik menyebutkan prospek kerjanya di A B C gitu tapi wilayah kerjanya jadi kalau misalnya kalian menekuni kompetensi eksplorasi itu tetap saja bisa kerja di private public ataupun third sector atau sektor ketiga yang dimaksud dengan private sector itu adalah sektor milik persoarangan misalnya ini contohnya di perusahaan 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 yang non-pemerintah bukan BUMN bukan BUMB seperti itu jadi dia memang dibuat sendiri layaknya startup gitu ya perusahaan rintisan sekarang kan lagi musim juga itu keuntungannya ya dominan untuk para pemegang saham negara mendapat keuntungan dari mereka berupa pembayaran pajak seperti itu nah kalau di private sector kalian bisa memilih perusahaan yang bergerak memang di pemetaan perusahaan laut dalam hal ini vigas juga bisa kemudian di konsultan juga bisa waktu itu saya mengikuti webinar dari Oceanografi Oceanografi ITB mereka ada yang bekerja di GIS bagian konsultan pemetaan seperti itu tapi khusus yang wilayah pesisir nah gitu bisa tuh kalian bekerja di sana itu sangat memungkinkan sekali kalian bisa bekerja di tempat-tempat yang memang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah tapi mereka meng-create pekerjaan sendiri sesuai apa yang menjadi kebutuhan pasar kebutuhan lapangan kemudian kalau di publik sektor ya seperti di KL kementerian lembaga let's say BIG 8 gitu-gitu yang sudah famous atau sudah sering dibuat tempat magang bagi kakak-kakak kalian mungkin nanti kalian juga magang di sana kemudian di Bepeda-Bepeda seperti itu di KKP nah itu kalau kalian bercerita-cerita tadi ada yang cerita bisa dikerja di KKP berarti itu nanti masuknya di publik sektor publik sektor ya instansi pemerintah itu publik sektor semuanya sektor publik jadi lembaga itu gak bisa sebenarnya kalian akui ini milik saya itu milik publik karena kejabatnya bisa berganti sesuai dengan apa yang dikeringganti pemerintah yang dikeringganti publik berbeda dengan tadi yang di private sector kemudian di sektor ketiga terus sektor ini LSM ya NGO non-government organization kemudian NGO ini bergerak karena misalnya ada isu yang diangkat ya banyak juga NGO kelautan atau NGO yang spesifik ke lingkungan lingkungan laut seperti itu juga banyak nanti kalian bekerja di sana karena mereka untuk mengolah isu lingkungannya ini lebih menarik itu butuh orang-orang yang bisa teknologi eksplorasi seperti itu nah setiap sektor itu nanti punya karakteristik masing-masing jadi kalau misalnya kalian nanti lulus ya insya Allah semua lulus ya dan saya harap juga semua lulus itu bisa barangkali sebelum menetapkan oh saya kerja di sini kalau saya kerja di B seperti itu bisa tuh menurut saya mencoba dulu cobain di private sector gimana setahun dua tahun public gimana atau gimana baru nanti di tahun keempat barangkali kalau tidak terlalu lama bisa menetapkan diri saya enaknya kerja di sini seperti itu nah kalau saya seperti saya tadi sampaikan di slide awal ya tadi awalnya saya di private awalnya saya di public kemudian saya ke private dan sekarang saya ke public lagi seperti itu karena itu memang sudah menjadi keputusan dari apa yang saya rencanakan terakhir nah ini beberapa contoh alumni yang sukses dari ilmu kelautan dari awal sudah eksplorasi hingga akhir kuliah dan pasca kuliah pun mereka masih bekerja di bidang yang eksplorasi ini kadang-kadang ada juga nasib ya takdir disana ya kadang-kadang kita juga sudah menekuni satu hal tapi kemudian jalan hidup kita menentukan hal yang lain itu jangan gak apa-apa karena S1 ini tujuannya membentuk pola pikir ya kalau kalian mau fokus lagi idealnya itu lanjut ke sedua dan tidak melulu jadi dosennya karena jadi penantai ini juga bisa ada Pak Pajarah Mawan ini ada disini gak ya 2008 kerja di IS Anjia IS Analis dan Mas Rizky Nandika Penegra Teknik Strategis Pusat Manfaatan Indraja 8 di K2011 seangkatan sama Pak Reza ya saya pernah ketemu sama Mas Rizky ini waktu itu misi bareng di undang waktu acara resim tapi kalau yang Mas Pajarah belum nah ini dua contoh orang-orang yang kakak-kakak kita yang sudah menukung eksplorasi dan pasca lulusnya pun tetap berada di bidang eksplorasi begitu selesai terakhir it is one small step for man one giant leap for mankind nah ini kata-katanya Neil Armstrong konon katanya orang yang pertama kali menginjakan kaki di muka bumi ya jadi satu langkah kecil bagi kita atau yang kita artikan itu kadang-kadang menjadi satu lompatan besar bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini jadi barangkali kita berpikir gak ada gunanya ini nanti apa yang kita lakukan jangan khawatir selalu saja optimis nanti insya Allah pasti ada gunanya untuk kehidupan kita dan lebih baik lagi untuk kehidupan orang banyak begitu yang dapat saya sampaikan next sudah habis ya iya sudah habis silahkan kalau ada tanya jawab atau kalau waktunya sudah gak sempat saya segera quiz aja supaya memberikan buku saya tadi mau gue mbak Alia oke terima kasih Pak atas penjelasannya ini langsung masuk ke sesi tanya jawab Pak untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau dikampung dulu Pak boleh langsung boleh langsung oke disini di zoom group chat sudah ada yang mengirimkan namanya oke dari kelompok empat ada Rafli Akbar lagi-lagi Rafli Akbar bertanya silahkan langsung nyalakan mikrofonnya pagi Pak oke Mas saya ingin bertanya Pak tadi kan yang Bapak jabarin itu prospek kerja untuk seperti di instansi instansi bagaimana jika apa namanya kita ingin membuka pekerjaan tapi tetap dengan keilmuan ilmu yang kita miliki itu maksudnya sarannya itu pekerjaan apa yang bisa kita buka Pak terima kasih iya pertanyaan yang bagus beberapa hari yang lalu saya nonton youtube-nya Nadiem Makarin beliau kita sudah tahu founder Gojek sekarang jadi Mandikbud jadi menurut beliau sebaiknya sebelum bikin rintisan usaha rintisan atau startup akan lebih baik kalau kita menjadi anak buah dulu kita harus memiliki daya tahan bagaimana diperintah orang sebelum kita nanti itu memerintah orang karena pada akhirnya kalau kita jadi yang memerintah orang kita akan diperintah juga nanti sama customer atau pelanggan kalau kita tidak sabar terhadap pekerjaan yang sebelumnya pada saat kita jadi anak buah itu lebih tidak sabar lagi ketika berhadapan dengan customer nah itu sebelum nanti kalian lulus ada baiknya juga nanti kalau tadi Pak Rudy sarankan untuk apa namanya berorganisasi ya berorganisasi itu bisa di tahun-tahun awal nanti di tahun-tahun akhir kalian bisa sambil bekerja juga dan dari situ kalian bisa nanti menentukan usaha apa yang kalian bisa bikin jadi Gojek itu kalau katanya Nadiem Makarin itu adalah to solve the problem yang dia miliki Nadiem itu paling gak senang sama Gojek karena apa mungkin sama Ojek ya karena mungkin apa namanya tampilannya kurang baik kemudian ketepatan waktu tidak ada sopan satu dan segala macamnya kemudian akhirnya dia datangi Ojek-Ojek tersebut Ojek-Ojek langganan dia walaupun demikian dia juga pakai Ojek karena di Jakarta seperti kita tahu sendiri sukses ya kalau pakai mobil tidak bisa cepat seperti itu dan dari sana dia ketahui dan dia dapat ide gimana caranya bikin sebuah usaha yang dapat memuaskan semua pihak nah tadi pertanyaannya mas siapa Rafi Akbar Pak Rafi Akbar itu ada baiknya elaborasi dulu mikroekonomi dari target pasar kita jadi misalnya kita datangi orang-orang pesisir melayan kalau di bidang kelautan atau di hal lain kita cari fenomena apa di sana yang harus kita selesaikan problemnya Nadiem itu tidak pernah berpikiran menjadi how to be a great unicorn atau dekacorn hexacorn dan seterusnya tapi karena dia solve the problem akhirnya tumbuh sendiri usaha-usahanya dulu waktu masih di Jakarta saya tumpat beberapa kali di Jakarta ya itu Gojek itu luar biasa leletnya karena dia pakai telpon ya call center dulu pakai apps itu jadi ketika kita nelpon Gojeknya yang datang mega call centernya juga lelet lambat segala macam slow response lah kemudian dibuat apps karena apps itu solve the problem tadi nah kemudian ketika orang bayar itu kan kadang-kadang tukang ojeknya nggak punya kembalian tuh akhirnya dibuatlah e-wallet yang kita kata dompet digital yang kita ketahui namanya GoPay nah itu solve the problemnya itu nah kalau kita tadi pertanyaan mas yaitu usaha apa yang kita bikin kita tentukan dulu problem apa ini yang mau kita tackle dan itu nggak bisa semua problem kita harus fokus terhadap problem tersebut karena nanti di perjalanannya pasti muncul masalah lagi yang kita harus adopsi dan jadikan itu sebagai bagian integrasi dari usaha yang kita buat seperti itu kalau paling mudahnya ya usaha yang berkait eksplorasi ini bisa bikin konsultan ini nerima-nerima pekerjaan baik itu kontraktor atau sub-kontraktor misalnya kita ketahui ada nih pekerjaan pemetaan yang overload di suatu perusahaan konsultannya nah itu kita bisa ikutan join di sana kemudian kita handle beberapa sub-projectnya dan kita selesaikan sendiri dari situ kita dapat pengalaman dapat keuntungan keuntungannya jangan semuanya dipakai di save dulu untuk membuat usaha kita sendiri saya kira itu semoga terjawab ya semoga terjawab ya Rafli Akbar tadi Rafli terjawab oke lanjut aja deh oke lanjut ke kelompok tujuh ada Valentina silahkan nyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung terima kasih untuk kesempatannya saya ingin bertanya Pak tadi kan disebutkan prostek kerjanya itu memang kebanyakan tentang pemetaan gitu nah memangnya sebesar apa sih peluang kami yang lulusan ilmu kelautan ini untuk bekerja di lingkup pemetaan karena kita lihat kalau misalnya indraja sendiri itu ada jurusannya sendiri bahkan Bapak juga kan lulusan indraja apa penginderaan jarak jauh kan nah ada gak sih saran untuk kami kami ini yang asalnya dari ilmu kelautan terus misalnya sangat tertarik dengan pemetaan gitu Pak terima kasih ya great question juga justru karena saya lulusan indraja itu saya tahu Mbak celahnya yang mana nih masih kosong disana dan kita bisa isi itu sekarang apelisi saya ya ilmu kelautan saya tidak bisa lagi membela katakanlah alamatra saya itu my pass itu masa lalu saya masa depan saya bersama kalian ini bersama ilmu kelautan nah sebenarnya terkait indraja kelautan itu masih banyak yang bisa di eksplor jadi tenang saja masih banyak upaya-upaya yang kita bisa kemudian elaborasi dan disana itu kita bisa masuk Mbak sebagai contoh banyak NGO di bidang kelautan yang membutuhkan tenaga kita ini saat ini saya sedang mengerjakan pekerjaan pemetaan mangrove secara nasional dari kemarin dari mana itu ya dari salah satu NGO internasional jadi mereka itu pengen pemetaan mangrove nasional gimana caranya yang efektif dan efektif itu kemudian saya tawarkan menggunakan buku saya ini GE nah itu mereka Alhamdulillah berkenan dan saya di deadline akhir bulan ini harus selesai nah seperti itu mangrove itu kan kajiannya kita ya nah kalau kemudian kita sudah mengerti tentang mangrove-nya dan kita pelajari disini kompetensi eksolorasinya itu kita bisa bersaing dengan mereka kita bisa tawarkan tidak hanya menggunakan mangrove-nya tapi lebih ke langsung sampai ke jenus famili ordo dari mangrove tersebut kita bisa ketahui karena kita punya ilmu orang memetaan tadi hanya bisa memetakan mangrove seperti saya hanya bisa memetakan mangrove tapi gak tahu tuh seluk-beluk dari spesies atau tumbuhan mangrove itu sendiri kita harus berpikir seperti kita harus berpikir ini ya apa mentalnya itu optimis pejuang gitu loh jangan khawatir jangan takut dulu sebelum ketanding karena pasti kita punya keunggulan dibanding teman-teman lain atau orang-orang lain yang juga sama-sama mempelajari inderaja atau CS dan pemerintahan itu sendiri tinggal kita mau lengkapi kekurangan itu atau tidak gitu sih oke oke Valen udah terjawab ya tadi pertanyaannya langsung saja deh tadi Pak Wawan mau ada quiz ya Pak udah habis ya gak ada yang naik lagi masih ada waktu masih ada waktu ini udah habis pertanyaannya udah habis dari teman-teman ada quiz tadi Pak Wawan ingin menyampaikan quiznya oke boleh langsung saja Pak oke ini kompetitif ya karena bukunya cuma satu ini orangnya berapa nih ada 170-an ya partisipannya 174 oke saya mohon yang panitia dan pokoknya anak khusus 2019 ya ini saya ada quiz tapi mohon maaf hanya untuk 50 orang jadi kalian siapkan HP dulu nanti saya bagi kodenya dari game namanya Kahut dan cepet-cepetan masuk sana ya kalau sudah masuk 50 orang baru saya mau game-nya ya nah sini saya set dulu kodenya udah siap HP-nya? udah Pak oke sip oke kita play kelihatan share saya ya belum Pak masih hitam disini Pak belum Pak oh sungguh masih loading oke udah udah? udah oke jadi di browser kalian di handphone di smartphone itu ketik aja di browsernya kahut.it ya kahut ini k-a-h-o-o-t .it nah ini nih ini ada batasan ini yang gratisan jadi up to 50 player aja nih tidak bisa lebih ya ini saya klik nanti muncul kodenya terus ntar masukkan kode tersebut di HP kalian nanti nama kalian akan muncul disini nah ini dia ya loading pin dulu mau ditunggu nah itu pinnya 9768741 silahkan dimasukkan oke Barah udah masuk Dhani Agustin terus 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 10 11 18 orang 30 32 oh bisa lebih dari 50 oke terus-teruskan aja ya sampai berapa tuh pesertanya ini saya gak tau nih mana peserta mana panitia mana alumni mana dosen ada Pak Reza gak nih atau dia pake nama lain nih apa apa kepemikin el em 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 Terima kasih. 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 teman pastinya. Oke, langsung saja untuk study club pertama yang akan kita bahas, yaitu study club OSC dari Oceanography Study Club Kemu Kelautan Universitas Brawijaya, langsung saja kepada Pemateri KAD Bagus Wijanata dari Kemu Kelautan 2017. Kepada KAD, langsung bisa nyalakan mikrofonnya untuk berbagi di sini, di Megalodon 2020. Silahkan, KAD. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bentar ya. Selamat menikmati. Ini udah keluar belum share sekiranya? Belum, Kak. Oke, bentar. Sudah keluar? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Nama saya Adi Bagus Wijanata. Di sini saya mewakili OSC, yaitu Oceanography Study Club dalam materi di Megalodon kali ini. Jadi, langsung saja. Jadi, apa sih itu OSC? Jadi, OSC itu organisasi salah satu di BKM Setelung Kelautan yang begitu